Hai, terkenalkan saya Siva Enhoviva, biasa dipanggil dengan Siva. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita mengenai buku yang telah saya baca berjudul Superlife Karya Mustafa Tavid. Mustafa Tavid ini adalah seorang presentasi slides pertama di Indonesia yang telah mendapatkan sertifikat NLP dari Florida, USA, dan International, Swiss. Selain sebagai pemilik trainer presentasi .net, Mustafa Tavid ini juga merupakan seorang profesional trainer dan juga ia adalah seorang penulis. Salah satu judul karyanya ialah Superlife. Kenapa sih, Meshifom suka baca buku? Saya suka membaca buku, enggak tahu kenapa. Ketika saya memahami isi-isi dalam buku tersebut, saya muncul rasa bahagia. Sejak apa Meshifom suka membaca buku? Saya suka membaca buku sejak pertama kali masuk perguruan tinggi. Hal apa sih yang membuat Meshifom tergerak untuk memulai membaca buku? Oke, saya mulai tergerak untuk membaca buku karena pengaruh lingkungan teman-teman saya dan bahkan perguruan perguruan tinggi. Saya akan menceritakan tentang buku yang telah saya baca yang berjudul Superlife. Di dalam buku Superlife ini terdapat lima elemen-elemen dasar kehidupan yang sangat penting untuk bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada lima elemen. Yang pertama, Superdream. Yang kedua, Superaction. Yang ketiga, Superfamily. Yang keempat, Superpower. Dan yang kelima, Superteam. Langsung saja untuk yang Superlife yang pertama yaitu Superdream. Iya, mimpi. Kenapa harus mimpi? Tentu diri kita memiliki angan-angan atau mimpi yang ingin kita capai di dalam kehidupan. Contohnya, mendapatkan peringkat satu di dalam kelas, diterima sekolah favorit, atau menjadi orang sukses. Setiap orang berhak memiliki impian tanpa batas. Mimpi setiap orang tidak ada batasan. Bahkan mimpi yang terlihat sangat mustahil untuk bisa kita capai. Namun, kita harus yakin bahwa mimpi itu bisa kita peroleh. Kita harus meyakini mimpi kita sendiri. Bagaimana orang lain akan mempercayai mimpi kita jika kita tidak mempercayai mimpi tersebut. Di dalam Superdream ini, kita juga harus memiliki tujuan. Tujuan yang jelas tentang Superdream yang ingin kita raih. Setiap mimpi-mimpi kita, supaya kita tahu arah mana yang akan kita tuju, maka kita akan memiliki tujuan. Contoh kecilnya, ketika kita pergi keluar rumah. Maka, kita akan menuliki tujuan kemana kita akan pergi. Apakah kita akan menuntut ilmu di sekolah atau bekerja di kantor. Bukankah asal jalan tanpa arah tujuan. Menurut penelitian, di salah satu universitas di Amerika menjelaskan, menuliskan sebuah mimpi secara spesifik akan memberikan efek yang sangat besar dalam memwujudkan impian tersebut. Ketika kita menuliskan akan ada perasaan yang berbeda, kita akan lebih menjiwai setiap goresan yang ingin kita raih. Karena pikiran kita turut mendapatkan sinyal akan gerakan-gerakan goresan tangan kita. Contoh kecilnya, besok saya harus bangun pagi. Kemungkinan yang terjadi, kita bisa saja bangun pukul 5 pagi, pukul 7 pagi, atau pukul 9 pagi. Berbeda jika sebelum kita tidur, kita berpesan dalam hati, saya akan bangun pukul 4 pagi. Kenyataannya, ya, kita akan benar-benar bangun pukul 4 pagi. Secara sederhana, itulah kinerja pikiran kita. Sehingga, ketika kita menuliskan super dream, juga harus secara spesifik agar pikiran kita meresponnya dengan baik. Di dalam buku ini terdapat kutipan, tulislah super dream setinggi-tingginya. Kalaupun kalian jatuh, kalian akan jatuh di atas bintang-bintang. Oke, kita masuk ke super life yang kedua. Yaitu super action atau aksi nyata. Mimpi hanyalah akan menjadi mimpi ketika kita tidak ada tindakan nyata. Kita harus terus bergerak, mencoba akan hal yang harus kita lakukan, dan hadapi. Jangan takut gagal, karena kesuksesan adalah proses dari sebuah kegagalan yang kita rangkai menjadi sebuah istana keberhasilan. Jika kita menyerah, percuma saja selama ini usaha yang kita lakukan. Jika sumber daya yang kita perlukan adalah pengetahuan, maka belajarlah. Jika sumber daya yang kita butuhkan adalah keterampilan, maka berlatihlah. Dan jika sumber daya yang kita dapatkan jaringan, maka kita bergaulah. Kita masuk ke super life yang ketiga, yaitu super family. Keluarga merupakan peran penting dalam memaksimalkan dan menghantarkan kita ke dalam kehidupan yang terbaik. Ketika restu orang tua telah kita dapatkan, maka pada saat itulah muncullah pertolongan-pertolongan dari langit. Bukankah ridho Tuhan merupakan ridho orang tua juga? Maka melayakanlah orang tua, supaya kita selalu memiliki tangan dari langit senantiasa membantu kita dalam mengusutkan mimpi-mimpi kita. Super life yang keempat, yaitu super team. Kita bukanlah superman yang bisa berdiri sendiri. Kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Terdapat tiga standar dalam membentuk super team, yaitu passion, integrity, dan skill. Passion, jika kita melaksanakan pekerjaan kita dengan sesuai passion atau hal yang menyenangkan untuk diri kita, maka kita akan senang dalam menjalankan tugas tersebut. Ketika kita sudah senang, maka kita akan terus belajar untuk mendapatkan info yang lebih, untuk dapat mencapai tujuan dari sebuah super team. Yang kedua, integrity. Setiap orang memiliki integritas tersendiri. Dalam pekerjaan, harus memiliki komitmen dan tanggung jawab. Apa yang telah menjadi tanggung jawab seseorang dalam sebuah team. Yang ketiga adalah skill. Skill atau kemampuan, hal yang sangat penting dalam berbagai kegiatan. Orang yang memiliki kemampuan akan selalu dibutuhkan dan memiliki nilai untuk mencapai tujuan dari sebuah team tersebut. Super life yang kelima ialah super power. Di dalam super power ini, terdapat tiga power-power penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama, belajarlah. Berdoa dan berproseslah. Harus memiliki prioritas untuk belajar. Ilmu tidak cukup hanya untuk dihafalkan. Untuk bisa lebih memahami ilmu tersebut, maka kita harus mempraktikannya. Apakah cukup hanya untuk dipraktikkan saja? Tentunya tidak. Kita harus bisa membagi ilmu tersebut kepada orang lain. Secara tidak langsung, ketika kita membagikan ilmu kepada orang lain, kita juga ikut belajar memperdalam ilmu yang telah kita capai. Setelah kita bersusah payah belajar, tentu akan lebih baiknya kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan agar apa yang kita mimpikan akan tercapai dengan sempurna. Jika Tuhan belum mewujudkan apa yang kita doakan, maka kita bersabarlah. Mungkin Tuhan akan menggantikannya dengan hal yang lebih baik lagi. Setelah belajar, berdoa, berserah diri kepada Tuhan. Saatnya kita berproses. Berproseslah hingga mencapai tujuan kita. Tujuan dari mimpi-mimpi yang telah kita susun tadi. Ingat, dalam berproses kita akan terus mendapatkan hambatan. Namun, dengan menerapkan elemen-elemen yang telah kita pelajari tadi, nampaknya tidak akan menjadi penghambat. Bersabarlah dan terus menikmati setiap proses perjuangan kita. Ketika kita telah mencapai titik proses tersebut, kita akan selalu menghargai langkah-langkah perjuangan yang telah kita hadapi sebelumnya. Kenapa sih penonton juga harus baca buku Super Life? Kalian harus membaca buku ini. Karena dalam buku ini memiliki jurus-jurus yang akan menjadi super match kalian dalam melakukan sebuah action. Untuk mencapai proses tersebut, kita harus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang siap akan kesuksesan yang Tuhan berikan. Dalam buku ini, kita diajarkan untuk terus bertumbuh dan berdaya lebih cepat. Bertumbuh tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk lingkungan sekitar kita, keluarga, saudara, bahkan teman. Dengan memoparkan elemen kehidupan yang positif, tentu saja akan memberikan super maps yang menguatkan Anda dalam menuju masa depan yang lebih baik. Pesan apa nih yang bisa Mbak Siva sampaikan untuk para penonton biar suka baca buku? Pesan yang bisa saya sampaikan ialah, hidup ini terasa singkat ketika kita membaca buku yang tidak kita sukai. Oleh karena itu, ayo mulailah membaca. Setipis apapun buku yang kalian baca, akan banyak ilmu yang kalian dapatkan. Sekian review buku dari Siva. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan review-review buku selanjutnya. Siva pamit. Bye! Sampai jumpa lagi.